Intro Baru juga mulai, gak ada yang langsung gas aja. Semangat sekali pemuda ini. Apaan tuh? Dari bekasnya keliatan banget kalau abis main super archer, ya gak usah dilihat dari bekasnya juga sih, Wong disini juga udah terpapar jelas. Waktu masih banyak, tinggal ada inferno doang, naga masih, king masih, queen masih, dah rata gitu aja. Ya seperti inilah keadaan hari kedua, dibilang imbang yang gak juga, dibilang menderita yang gak menderita amat, ya walaupun kalau secara persenan masih banyak derita daripada ceria, cuma yaudahlah, menderita banget pun udah biasa juga. Main tawuran codot dengan best TH di pinggir gini emang resiko bintang 1, karena kan kecil kemungkinan untuk kita nyerang dari arah deket TH, tetap nyerang dari jauh TH dulu, jadi ya TH-nya mau gak mau dihancurin di akhir, ditambah lagi main codot, main codot tuh kalau TH gak segera diambil gak enak banget, karena TH itu sendirikan konternya codot, kalau codot disuruh ngambil TH mah gak mungkin kuat. Ini tadi gak tau kenapa codotnya dari jauh sana, padahal dari deket sini kan bisa, Wong di fan-nya tinggal di pojok bawah aja, ngapain harus dari pojok sono, entahlah. Mau didinginkan sedingin apapun tetap aja keras, walaupun TH itu di fan juga, tapi di mata codot tetap aja keras, seperti halnya menghancurkan wadah-wadah harta, mana ini TH-nya TH-nya TH-16, jadi yaudah keras, ditambah ada batunya, nah bayangin aja tuh. Entah kenapa kemalangan di hari kedua ini menular ke sesama member, suka amat ama angka 98, 99, main ini main itu ada aja halangannya, gak tau kenapa bisa estetik gitu deritanya, funneling-nya udah berjalan lancar, titannya juga berhasil ngesuk ke dalam, kanan juga udah lumayan bersih ama king, kiri mau disamperin ama queen, tapi ya gitulah resiko main titan, kapasitasnya besar movement-nya lemot, jadi ya kemalangan apalagi yang menghantui kalau bukan kelimitan. di sini kita diperlihatkan gameplay queen walk recall ubi ungu, jenis permainan yang lumayan beresiko kelimitan. mesin ketapel ditaruh di jam 9, kemudian queen dimasukkan di atas terlebih dahulu untuk mengambil TH-nya, dengan sekaligus bertujuan membuat rute bagi ubi ungu-nya nanti, membuat rute dan bisa dapet TH di awal pertempuran, jadinya dobel cuan. ternyata mesinnya sekaligus buat motong jalur, cuma karena pemuda ini gak buka jalan yang ini, alhasil ya pemotongan yang dilakukan oleh mesin ketapel jadi percuma, yaitu ama ubi ungunya tetap melipir, dan apesnya lagi ubi ungunya langsung kena giant bomb plus hantaman ketapel, walaupun ada yang nyembuhin tapi tetap telat, karena giant bomb dan hantaman ketapel terlalu cepat, meledaknya giant bomb dan hantaman ketapel terjadi secara bersamaan, penyembuh pun tak bisa menyembuhkan luka secepat itu, karena setiap yang terluka butuh waktu untuk menyembuhkannya. Dan penyerangan pun dilanjutkan dengan tanpa kehadiran ubi ungu, walaupun motuda Amburado tetap harus melaju melanjutkan perjuangan, masih tetap optimis dikala tinggal sedikit serpihan harapan, jangan sampai ubi ungu yang telah kembali lebih dulu disiasiakan. Tapi ya begitulah, sejeri apapun kita berusaha, kalau waktu tidak berada di pihak kita bisa apalah kita, semuanya sudah disiapkan sejak awal dengan sedemikian rupa, tapi kalau ngusuhnya sama waktu hanya bisa berpasrah saja. Yang pertama tadi kan bintang 1.98%, habis itu bintang 2.99%, terus bintang 2.98%, nah, sekarang ada yang paling parah plus paling ngenes, 99% bintang 1. 99% bintang 1, berarti bangunan terakhirnya adalah TH, dan dari basenya pun dah kelihatan juga, TH-nya bener-bener di tengah dan dilindungi sekatan tembok segitu banyaknya, udah jelas kalau pasukannya muter-muter doang ini mah. Ya sebenarnya ada niatan untuk memasukkan kuin casnya, cuma ya karena disitu banyak bangunan penggoda ya hampir gak mungkin kuinnya masuk tanpa dipotong, dipotong pun susah dan butuh banyak pasukan, jadi disini sebenarnya ya hampir mustahil kalau berharap kuin bisa masuk begitu saja tanpa dipotong bangunan di sampingnya. Karena kuin gak bisa jangkau inferno tersebut, yaudah, penyembuhnya abis, penyembuh abis ya kuinnya kemana lagi kalau gak otw tumbang lebih awal. Kemudian minerhoknya pun dikerahkan dari tengah dengan berharap bisa meraih TH-nya, cuma ya susah, karena di pinggir aja masih banyak bangunan, TH sama bangunan di sekelilingnya aja di spasi sejauh itu. Ya pada akhirnya ada juga yang mau ke TH, karena ada inferno yang agak deket ama TH, jadi ya masih ada kemungkinan untuk ke TH, cuma kan hanya beberapa saja, itupun ya karena sebuah kebetulan, bukan dari sebuah rencana, jadi ya gak bisa diharapkan. Sebenarnya kalau terjadi tragedi seperti tadi, Tante Royalnya disimpan aja buat ngambil TH-nya, jadi pas defend di sekelilingnya TH abis, baru Tante Royal dikerahkan untuk ngambil TH, tapi ya mungkin karena pemuda ini udah gamut duluan, jadi ya, yaudah. Gak tau kenapa punya mam gabuk dikasih TH-14, atas dan bawahnya TH-13-13, entahlah kenapa ada TH-14 nyelip disini. Best yang tidak asing, adanya hog, lebih tepatnya blizzard hog, yaudah gas gitu aja. Ngelawan TH di atasnya gini, amanin TH-nya aja dulu, karena defend yang paling mengerikan ya TH-nya itu sendiri, serasa berat banget kalau TH diambil di pertengahan, atau di akhir laga, jadi ya objektivitaskan ke TH-nya aja dulu. Cukuplah, gak mengecewakan, tapi juga gak di atas ekspetasi juga, standar ajalah. Kalau ada inferno yang ditaruh di dalam gini, dan kalian males buat masukin hero-nya karena ribet, pakai roket balon gini aja, tak perlu njebol tembok buat queen-nya bisa menjangkau, cukup menyisihkan beberapa kapasitas untuk roket balon, beres, gak ribet lagi mikirin inferno yang letaknya gak enak dilihat. dah biarin mereka melibas di situ, hog-nya kerahin sekarang dari atas sono. Tadinya mau pakai lapalun, cuma karena tadi beberapa kapasitas udah kemakan buat roket balon, jadi ya balonnya cuma dapet dikit, yaudah pakai hog aja, hog pun juga cuma dua-tiga, tergolong dikit itu. Enaknya pakai panah asmara ya kalau ketemu di fan-difan cupoke gitu, sekali ability hancur semua sampai ujung. Dan hari ini pun mam gabuk gak ikut-ikutan terkena kemalangan yang berupa kelimitan, biar para member mam gabuk aja yang menderita, mam gabuk sudah bosan dengan hal itu, tapi yaitulah seni kehidupan, kadang menderita kadang bahagia, siklus kehidupan memanglah begitu, bahagia terlahir karena adanya perjuangan di awal, kemenangan terlahir karena adanya kekalahan, penderitaan hilang karena kita yang rela menerima keadaan. Terima kasih telah menonton!